Waminan nasi waddawabi wal an'ame mukhtalifun alwanuhu kathalik innama yakshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia yang penting takut kepada Allah kacau gak, kacau mulai ini cerok kula sampai nganggup like tafsir aku sebenar, macam bahaya orang mau ngake tafsir nganggup pendapatnya aku podo karo pesen satu tiket orang yang ngomong Qur'an nganggup pendapatnya aku pesen tiket nah ini cerok kula mau ngandil kula nah iswani mulang tafsir, mulang nganggup kita berarti kita mau coba mendapatkan Imam Suyuti Imam Suyuti makili mendapatkan gurunya 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 sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam aku itu ratau ngaji mau pinter bahasan nasnis nosus seminar tafsir tanpa kitab, aku itu ngomong pendapatan, tapi pendapatkan pengeran menurut saya menurut saya bahamu itu koran, menurut saya bucah kok nak karu-karuan tapi syariat kok menurut bucah kok kudu di islam bucah kudu lu mulangi ku koran sampai hadis, itu sakral kan koran sampai hadis, terus menurut bucah, yang ini mustami aja kadang kemandu-mandu bucah aku rhodok kabe, yakin aku namunir rhodok aku namunir rhodok, aku namunir rhodok aku namunir rhodok aku namunir rhodok aku namunir rhodok enggak boleh seperti itu kita harus terlatih terlatih sanat mulang pulang-mulang tafsir aku pede bukan karena sombong bukan, menghormati bahamu bahamu itu murid dari syaita alawi beliau keahliannya memang di tafsir ya tentu semua ilmu ahli keahlian spesialnya di tafsir sehingga beliau ngarang kitab faytul khobir fula sotu takrer banyak karangan syaita alawi tentang tafsir makanya bahamu yang murid putra bahziubir yang bahziubir ahli feqih bahamu menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan syaita alawi habib salim as-satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya bahamu ketika ngaji syaita alawi sehingga karangannya tentang tafsir jadi artinya ketika nyon sewa tanpa niat sombong ketika bahamu punya murid saya terus kalau nakun di tafsir itu ya enak pantas mulai rapantes kalau di murid hamdani itu mulai masalah ya kaya ini ahli tafsir muridnya mau cuma badai kan kata makroh itu dulu itu di atas haram ya seorang lagi dulu makroh itu fokal haram makanya makroh ini itu digetingi digetingi berarti maknanya fokal haram seorang lagi makroh itu dunal haram makroh itu dunal haram misalnya bahasa disik buku bahasa seorang lagi kacau disik itu cara sohabat kalau takau pak sohabat hukum kafir makroh hukum zino makroh zaman ikul tapi maknanya makroh itu fokal haram di atas haram disik makroh itu maknanya digetingi nak digetingi berarti sa'dure haram makroh ini makroh ini makroh ini rauh bahasa arab kau nak bahasa arab kau mustalah jadi makroh ini kutut tegas wakar roh makroh ini makroh itu harus ngangguk istilah kekinian berarti berarti ini makroh itu makroh itu makroh terus pikiran ini makroh kayak rokok dunal haram kita celok kalau ini ulama itu penting ulama itu itu penting benroh duduk perkaraan Jadi Mergo bahasa itu mengalami perubahan Sangat Makanya ada ulama yang menanggali Bahasa Mekro di Maknanif Dunal Haram itu setelah tahun 300 Ada tahunnya Dulu orang bernama Ustad Itu terhormat Karena Ustad itu di Mesir sampai sekarang itu profesor Jadi Ustad itu maknanya profesor Ini Ustad itu TPG Jadi kalau orang Mesir Dulu orang Indonesia juga Sebanyak itu profesor Ustad itu maknanya apa? Profesor Al Ustad aduktur maknanya profesor Doktor Bala gho ila rut batil Ustadiyah Profesor bukan sekedar dokter Ustadiyah itu Profesor Nah ini Indonesia guru TPG TPA Kuwabiru Ustad Berarti semuanya Profesor Jadi bahasa itu Nah ya sudah harus ditanggali Wakar roha ilaikum ul kufra Wal fusuqa wal isuqa Makanya Ibnu Temiyah Dan beberapa ulama Itu mangkel betul ketika Imam Shafi'i ngendikan Wa akrohu kata Kemudian sebagian ashabnya Menafsiri hanya Mekro itu marah besar Karena Imam Shafi'i era orisinil Jadi ketika mengendikan akrohu Bisa saja maksudnya itu Haram Karena ini makanya Wa akrohu kata Saya tidak suka itu Tidak suka itu kan Bayangkan Allah misalnya ngendikan Aku rasa nengiku Ya kan parah kan Aku tahu Rasulullah ngendikan Aku rasa nengiku Kan parah Nah dulu pernah ada Periode Makro itu Fawkal Haram Sama dulu itu Ada istilah Mubalik itu Adalah luar biasa Karena Balahu anillah Balahu ahkamawah Balahu muradawah Itu tentu keren Orang yang hanya Ngendikan tentang Hukumnya Allah Ayat-ayatnya Allah menyampaikan Dulu ya gitu Balihu ani walau ayah Tapi lama-lama Sebagian Mubalik itu Menyampaikan Muroda nafsi Anak dudang Nengbatam Untuk saat ini Itu merangla Hukumnya pengirahan Merangla nafsuni Makanya semenjak Era-era Modern Sayyid Abdullah Al-Haddad Itu sering duka Masyur itu Dukannya Sayyid Abdullah Al-Haddad Kepul Irshad Kamindain Yadda'i anna huda'i Allah Tapi hakikati Yadda'i